P.B. Persinas Asad bersama D.P.P. LDII dan P.P. Senkomitra Polri menandatangani Nota Kesepahaman atau MOU terkait pengembangan mental spiritual persilat dan kesemaptaan. MOU itu ditandatangani di sela-sela kegiatan Rakernas Persinas Asad yang diadakan di Padepokan Pencaksilat Persinas Asad Ponpes Mihajurashidin, Pondok Kede, Jakarta Timur. Nota Kesepahaman tersebut untuk pembinaan atlet agar berkarakter luhur dan berakhlakur karimah, serta meningkatkan kedisiplinan. Berbagai tokoh mengapresiasi pencapaian perguruan pencaksilat Persinas Asad. Berikut testimoni mereka. Kita perlu pendekar-pendekar bukan hanya berpinter atau jago dalam bersilat. Kalau jago silat akhirnya lari jadi pereman. Jadi jagoan-jagoan, itu yang tidak kita harapkan. Tapi bagaimana pendakwah itu adalah pendekar-pendekar silat. Dia berdakwah dengan bersilat, itu akan mencari banyak masukan-masukan dan menarik lagi anak-anak muda untuk berlatih silat. Alhamdulillah sekarang ada lembaga dakwah, Indonesia juga bersama-sama di Asad untuk membina mental dan spiritualnya. Harapan saya besar lah. Ini kan perguruan bayi ini. Perguruan bayi, perguruan masih muda tapi sudah punya hasil yang maksimal. Kenapa ke depannya enggak? Insya Allah nanti saya harapkan tadi di seluruh bancah negara ada. Jadi bukan hanya di Indonesia saja, tapi di bancah negara khususnya negara-negara muslim. Kita tuh paling muda, tapi paling muda kita berharap juga kita punya semangat lebih baik bersama-sama. Dengan pimpinan para kakak-kakak senior-senior semua. Insya Allah. Kita berharap versi Nusa Asad itu bisa memenuhi harapan negara dan bangsa itu. Ya, demikian juga kami harapkan juga saksikan tadi MOU. Itu sudah lama kita pikirkan, sudah lama kita angan-angankan bisa terbentuk semacam itu. Dan hari ini wujud luar biasa sekali. Terutama pembangunan SDM-nya, yaitu kebangsaan, keagamaan, pendidikan, dan kesehatan. Ini semua kena di dalam MOU ini. Nah nanti otomatis LDI dalam bidang implementasi ada teknologi digital, kemudian ada ekonomi syariah, ada energi baru terbarukan, ada tentang lingkungan hidup. Itu bisa kita minta, kita share kepada mereka-mereka untuk kita bersama-sama untuk bergandengan tangan dalam rangka melaksanakan implementasi itu. Tapi titik pentingnya itu membangun SDM dulu. Dan itulah yang kita kerjasamakan saat ini penekanan dari sini. Sebetulnya kegiatan berlatih silat asad itu sudah sering kita lakukan bersama. Namun ke depan ini perlu kita tingkatkan kembali. Jadi khususnya para anggota SENKOM yang setiap bertugas itu menghadapi banyak bahaya tentunya di lapangan, itu perlu kesiapan keahlian, baik itu keahlian skill membela dirinya sendiri, dan kekuatan mental di dalam menghadapi situasi yang mungkin pada saat itu memerlukan ketahanan mental yang sangat kuat. Oleh karena itu kami melakukan, sangat senang melakukan MOU dengan Presiden Asad. Harapan kami ke depan itu adanya silat-silat praktis, jurus-jurus praktis yang diciptakan oleh Presiden Asad, khusus buat anggota SENKOM yang bertugas di lapangan. Klik like jika menyukai video ini, dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDI TV. Alhamdulillah, jazakumullahu khairoh telah menonton. Terima kasih telah menonton.